Cukup tambahkan satu bahan ini aja Insya Allah rencana bisa tahan sampai 8 jam Kita tunggu berlama-lama Yuk langsung aja kita ke cara pembutuhan Kita bikin isiannya ya teman-teman Panaskan minyak goreng Tumis bawang putih sampai wangi Setelah wangi masukkan cabai merah Kita tumis juga sampai wangi Kita satu menit aja ya teman-teman Kemudian masukkan kol Kemudian kita tumis sampai agak layu Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah terima kasih banyak Kemudian masukkan daun bawang Kita tumis sebentar aja Kemudian masukkan mie kuning yang sudah direbos Kemudian kita aduk Jangan lupa tambahkan seasoning Disini aku pakai lada bubuk Kemudian kaldu bubuk dan juga garam Kita aduk lagi dan jangan lupa dicip ya teman-teman Kemudian tambahkan kira-kira 2 sendok makan kecap manis Kemudian kita aduk rata Dan kita sisikan Siapkan 300 gram tepung terigu Atau sama dengan 30 sendok makan Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras Nah ini yang bikin Puzzle-nya bisa renyah sampai 8 jam Kemudian tambahkan maizena Kemudian tambahkan seasoning Setengah sendok makan kaldu bubuk Kemudian kita tambahkan garam juga ya teman-teman Setelah itu kita aduk rata Kemudian tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelekan Lanjut kita aduk rata kembali Supaya lebih mudah kita aduk dengan menggunakan tangan yang sudah bersih ya teman-teman Kita aduk sampai teksturnya seperti berpasir Seperti ini Nah kemudian tambahkan 200 ml air yang dimasukkan secara bertahap Supaya adonannya tidak keenceran ya teman-teman Nah kira-kira adonannya seperti ini Padat dan tidak lembek Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit Supaya adonannya relax dan lentur Boleh pakai plastik urep Atau didiamkan di dalam plastik seperti ini Kita cek adonannya apakah sudah lentur Nah kira-kira kelenturannya seperti ini aja teman-teman Nah kemudian kita bagi adonannya Sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing Nah kemudian lanjut kita ambil satu adonan Kemudian kita gila sampai tipis Kira-kira seperti ini ya teman-teman Kemudian kita isi dengan isian mie tadi Secukupnya aja Kemudian kita tutup lagi dengan adonan pastel yang lain Tapi pikirkan bagian pinggirnya sampai tipis Kemudian kita pelintir seperti ini ya teman-teman Nah ini hasilnya Kemudian kita lakukan sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau udah selesai Kemudian langsung aja kita goreng sampai matang Kita goreng dengan minyak panas Supaya pastenya tidak melempeng ya teman-teman Tapi kita gunakan api sedang aja Nah ini pastenya benar-benar buncit Dan bagus banget ya teman-teman Kalau teman-teman ikuti resep ini Insya Allah hasilnya akan sama Dan jangan lupa dibolak-balik Supaya matang merata Kalau udah kuning keemasan Langsung aja kita angkat Nah ini hasilnya Masya Allah Belum dicoba aja Udah keliatan renyah ya teman-teman Ini bisa banget Untuk ide jualan Atau untuk isinya snack box Semoga teman-teman suka resepnya Dan jangan lupa subscribe Like, share, and comment Sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini Saya mau berbagi resep ide jual lagi Walaupun tanpa telur Insya Allah kulitnya bisa rinyat tahan lama Nah kita pakai satu bahan rahasia Penasaran bagaimana cara aku buat Dan apa aja bahannya Yuk simak videonya Sampai selesai Bahan pertama Kita siapkan 20 sdm tepung terigu Atau sama dengan 200 gram Kemudian tambahkan 3 sdm tepung beras Nah ini yang bikin kulit pastanya Bisa rinyat tahan lama Supaya kulitnya terasa lebih gurih Kita tambahkan setengah sdm garam Lanjut tambahkan 2 sdm butter atau margarin Kemudian kita aduk Sampai berbentuk butiran Nah kalau sudah berbentuk butiran seperti ini Lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya Yaitu 100 ml air yang kita masukkan bertahap Kita aduk sampai adonannya tidak lengket lagi di tangan Setelah itu kita bungkus dengan plastik Supaya nanti adonannya lebih elastis Dan kita diamkan selama 20 menit Lanjut ya teman-teman Kita buat untuk isiannya Kita tumis 3 siung bawang peti Yang sudah dihaluskan Kau wangi kita masukkan 3 siung bawang merah Yang sudah diiris Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Bisa di subscribe dulu Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang sudah terima kasih banyak Lanjut kita masukkan parutan wartel Untuk wartel aku gunakan 1 batang wartel Yang beratnya 150 gram ya teman-teman Setelah wartelnya agak layu Kita masukkan bihun Disini aku pakai 2 keping bihun jago Oke teman-teman Kemudian jangan lupa tambahkan seasoning Lada bubuk Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya Dan tambahkan juga garam Lanjut kita aduk rata ya teman-teman Lebih enak lagi kita tambahkan 1 centok makan gula pasir Dan kita masak sampai matang Setelah matang kita sisikan dulu Dan biarkan dingin Kemudian kita ambil adonan kulitnya teman-teman Karena ini sudah 20 menit Kita cek apakah kulitnya sudah elastis Kemudian langsung aja kita bagi sesuai dengan selera Dan sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing Lalu bagi kita ambil 1 adonan Yang lainnya kita simpan dulu ya teman-teman Supaya tidak kering Kemudian kita gilas seperti ini Kalau sudah tipis Kita isi dengan 1 centok isian Kemudian kita rekatkan ya teman-teman Lalu kita pelintis seperti yang ada di video Kalau teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini Teman-teman bisa gunakan cetakan pastel Yang banyak dijual di pasaran Nah kira-kira selesai seperti ini Dan lakukan sampai selesai Nah di tahap ini Kita sudah bisa panaskan minyak ya teman-teman Kemudian langsung aja kita goreng Nah ini pastelnya benar-benar buncit banget ya teman-teman Dan kalau sudah kuning kecoklatan Langsung aja kita angkat Nah ini dia hasilnya Masya Allah benar-benar renyah banget Walaupun tanpa telur Hasilnya tetap buncit dan renyah banget Ini dijamin enak Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di resep berikutnya Sampai jumpa di resep berikutnya Terima kasih telah menonton!